mengikuti Bapak dan Nenek moyang nggak boleh dalam kita beragama kalau mengikuti Nenek moyang orang-orang tua dahulu nggak boleh lantas apa dalilnya kebolehan mengikuti kaum salaf pemahaman salaf apa dalilnya memang ada dalilnya kuat dalilnya terus kalau mengikuti orang-orang khalaf orang-orang kontemporer nggak boleh atau harus ada dalilnya juga kalau nggak ngikuti salaf dan khalaf bagaimana apa dianggap musyrik kalau ngikuti diri sendiri gimana ngikuti pemikiran sendiri ngikuti petunjuk akal gimana nggak boleh juga